Persiapan, Kelengkapan Dokumen, dan Perangkat Kerja Pantarli Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau Pantarli adalah ujung tomba KPU dalam melakukan pemutahiran dan pendaftaran pemilih. Pantarli memiliki tugas yang sangat penting, yakni melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya melalui proses pencocokan dan penelitian atau coklit daftar pemilih. Kegiatan coklit harus terlaksana dengan cermat, tertib, efektif, dan akuntabel demi meningkatkan kualitas daftar pemilih. Untuk itu, Pantarli perlu terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja coklit. Dalam rencana kerja ini, Pantarli menyusun jadwal koordinasi dengan RTRW atau sebutan lainnya, jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS, jadwal penyusunan laporan hasil coklit, dan jadwal penyerahan hasil coklit. Setelah rencana kerja tersusun dengan baik, langkah selanjutnya, Pantarli harus memastikan kelengkapan dokumen dan perangkat kerja sudah diterima dengan lengkap dari PPS, disertai berita acara serah terima kelengkapan. Apa saja kelengkapannya? Pertama, formulir daftar pemilih yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kota sebagai bahan coklit. Kedua, formulir daftar potensial pemilih, yaitu formulir untuk mendata pemilih baru yang belum terdaftar pada formulir daftar pemilih. Ketiga, formulir laporan hasil coklit. Keempat, formulir tanda bukti coklit sebagai tanda bukti bahwa pemilih telah terdaftar. Dan kelima, formulir stiker coklit. Untuk perangkat kerja, pastikan Pantarli menerima atribut berupa topi, rompi dan tanda pengenal, perlengkapan ATK dan buku kerja. Pastikan Pantarli menggunakan ponsel Android dan sudah terdaftar pada aplikasi e-coklit. Jadi pemimpin kita 27 Terima kasih telah menonton!